Halo semuanya, selamat datang di channel kami yang membahas tentang kebiasaan dan kemampuan onik hewan di dunia. Langsung saja yang pertama, Bobbit Worm. Bobbit Worm bisa tumbuh hingga panjang 3 meter, namun rata-rata panjangnya sekitar 1 meter. Mereka hidup di dasar laut. Makhluk ini mengubur dirinya di lubang atau pasir di dasar laut dan menyisakan kepalanya untuk berburu mangsa. Kebiasaan berburu Bobbit Worm dengan cara memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam pasir dan menunggu mangsa melintas di atasnya. Setelah itu, mereka melontarkan kait mereka untuk menangkap mangsa dan menariknya ke dalam pasir. Mereka mampu menyerang dan memakan mangsa yang lebih besar dari ukuran mereka sendiri, bahkan yang bertekstur keras seperti ikan, udang, dan juga cumi-cumi. Tikus Kangguru Tikus Kangguru memiliki kaki belakang yang panjang dan kuat, yang memungkinkan mereka melompat jarak yang jauh hingga 9 kaki atau sekitar 2,7 meter. Kemampuan melompat mereka memungkinkan mereka untuk menghindari predator dan mencari makanan di padang pasir yang luas. Saat memgindari serangan ular, tikus bergerak sangat cepat dan akurat. Itu karena kakinya yang mampu melompat sangat tinggi. Selain digunakan untuk melompat, kaki panjang itu digunakan tikus sebagai senjata untuk menendang predator atau pengganggu. Kambing Myotonic Kambing ini biasanya memiliki berat badan antara 25-75 kg dan memiliki tinggi sekitar 50-75 cm. Kambing Myotonic adalah jenis kambing yang memiliki kemampuan onik untuk mengalami kejang otot dan kehilangan kesadaran dalam situasi yang menakutkan atau stres. Kondisi ini disebut sebagai Myotonia kongenita atau Steve Lump Syndrome. Velvet Worm Velvet Worm dapat mencapai panjang sekitar 15 cm dan biasanya berwarna coklat, hitam, atau merah. Tubuhnya terdiri dari banyak segmen dan pada setiap segmen terdapat sepasang kaki. Kulitnya terasa lembut seperti bludu dan itulah mengapa hewan ini disebut Velvet Worm. Velvet Worm adalah hewan karnivora yang memakan serangga dan makhluk kecil lainnya. Mereka menggunakan cairan lengket yang dipancarkan dari rahang untuk menangkap mangsa. Cairan ini akan menyerupai jaring saat mengering dan akan mematikan mangsa yang terperangkap. Velvet Worm memiliki kebiasaan makan yang sangat unik. Mereka mengunyah makanan dengan rahangnya dan kemudian menelan makanan dengan bantuan cairan pencarnaan yang dikeluarkan oleh tubuhnya.